Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam satu canggul, tetap semangat Pada kesempatan pagi hari ini Tepatnya tanggal 5 Februari 2024 Bertepatan dengan tanaman paria kuatani Sudah memasuki harga 30 hari setelah tanam biji Untuk hasilnya seperti ini ya Ini 30 hari setelah tanam biji Wow, sangat lebat sekali untuk daunnya Dan untuk setiap pucuk daunnya Ya, ini sangat mulus sekali ya Ini karena rutin dilakukan penyemprean atau penyemprotan Setiap 3 hari sekali Yaitu menggunakan insektisida maupun fungisida ya Untuk insektisidanya masih menggunakan yang sangat rendah sekali Yaitu dengan metomil Dan merek dangke atau merek monke Setiap 15 liter air Menggunakan 1 sendok makan atau 12 gram per tankinya Untuk fungisida masih menggunakan mankozep Untuk pupuk daunnya menggunakan supermes ya Jadi hasilnya bisa dikatakan mantap sekali Nah, ini sudah sampai atas ya Sudah sampai para-paranya Kemungkinan 2 minggu lagi Ini sudah bisa dikatakan sangat lebat Untuk bunganya sudah mulai bermunculan Nah, jadi setiap pagi harus dilakukan bantuan ya Untuk menaikan Untuk menaikan pohon paranya Karena ini menggunakan tali Tidak menggunakan tajar Jadi harus dibantu ya Jadi kalau menggunakan tajar kan lebih gampang ya Tapi kalau menggunakan tali Lebih simpel pekerjaannya Nah, namun untuk perapatannya Harus lebih ekstra Dan kita harus lebih hati-hati Dikarenakan talinya itu karena sangat kecil Sehingga untuk tanaman itu sendiri Butuh bantuan untuk perambatannya Dan ini sudah dilakukan pengucuran Atau pupuk susulan sudah kedua kali Untuk ketiga kalinya besok ya Kalau tidak hari Rabu hari Kamis Nanti dilakukan pemupukan susulan Dan ini sudah dilakukan pruning ya Jadi kuatannya sudah dilakukan pruningan Untuk setiap tunas airnya Diambil sekitar 4-5 tunas air Kurang lebih ketinggian sekitar 1 cm 100 cm ya Atau 1 meter ya Jadi mengurangi yang namanya Kelambaban Ya, ini hasilnya seperti ini Untuk buahnya Mari kita lihat Nah, ini disini sudah ada yang mulai Kembang ya Atau mengeluarkan bunga ya Namun ini yang bawah Ini sepertinya tidak jadi bunga Atau mungkin bunga jantan Nah, untuk yang atas Nah, ini sudah Sudah mulai mengeluarkan buah Jadi Nah, seperti ini hasilnya Ini pagi hari ya Jadi Memaklum Karena pagi hari Jadi Suasa sangat terik Sehingga mungkin di kamera Kurang begitu Mantap Nah, ini Ini ya Ini yang ditanam Sama kuatani Dari cap panah merah Lipak Jadi Untuk hasilnya belum kelihatan ya Ini karena masih menjelang Masa vegetatif Jadi Masa pemunggaan Jadi Belum begitu kelihatan Untuk hasilnya seperti apa Jadi Nanti kita ikutin bareng-bareng aja Untuk penyiangan gulma Ya Gulma itu Masih Masih Kotor ya Jadi Belum dilakukan Pembersihan gulmanya Karena Waktunya yang terbatas Nah Ini kan ada yang Ada yang jatuh nih Nah, ini kalau dibiarkan Nah, ini Tidak Tidak bagus Tidak kuat Tidak bisa merampas Jadi Akhirnya dibantu Seperti ini Dibantu Dinaikkan Namun Kalau menaikannya Hati-hati ya Karena kucuknya Juga masih sangat Tentang sekali Apabila Tanamannya Di bawah Sudah Ada sulurnya Ini harus dilakukan Pemangkasan Menggunakan Alat gunting ya Nah, seperti ini Potong Kita buang Supaya nanti Si batang tanam Ini sendiri Bisa lebih Maksimal ya Jadi nanti Batangnya besar Jadi kita Mengharapkan Buah yang di atas aja Kalau yang di bawah Kita biarkan aja Seperti ini Untuk bunganya Ini sudah Sudah ada yang Jadi Ini sudah ada jadi Ini calon Calon buah nih Nah Jadi mungkin Sekitar satu minggu lagi Nanti banyak yang Sudah jadi buahnya Tanaman kuatannya Kurang lebih sekitar 500 batang ya Ini Ini hanya Empat kotak Ini belum dilakukan Penanaman Sampai Atas sana ya Ini baru Di bawah Jadi rencana Nanti apabila Tanaman ini Lumayan Hasilnya ya Jadi nanti Akan difokuskan Kelebaran Lahannya Ya Ini Suasana pagi Di Kebun Kuatani Jadi hari ini Hanya melakukan Pengontrolan Wow Mantap hasilnya men Nah ini Kalau orang Inggris Berang Ngelambreh Ngelambreh Makanya harus dinaikkan Kalau kita Nggak dibantu Naikkan Nanti akan Menjalarnya Kemana-mana Dan Nanti kalau Sudah pegangan Itu akan Sulit Ya Nah ini Nah ini Jalur perapatannya Sudah lumayan Bersih ya Karena kemarin Kuatani Melakukan penyiangan Golmanya Jadi ini Banyak yang kosong ya 1,2,3 Sebenarnya sih Ini nggak kosong Isi Cuma karena Tanjangan Jadi Tertinggal Jauh Ya Masih Masa Vegetatif Masa Pertumbuhan Jadi Fokus Ke Batang Utama Ataupun Ini kemarin Ini kemarin Yang kotak Kecil ini Ini karena Masih Sangat Tertinggal Jauh Dan ini Baru dilakukan Pengocoran Satu kali Karena ini Tanjangan Jadi Nggak Setinggi Batang Tanaman Yang Lainnya Ya Nah ini Kuatani Ada di kotak Yang paling atas Bagi teman-teman Yang sudah Menyaskripe Video Kuatani Dan Semoga Video Kuatani Bisa Bermanfaat Dan bisa Menjadi Motivasi Serta Inspirasi Bagi teman-teman Petani Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh